Sahabat petani, untuk menanam jagung waktu yang tepat curah hujan telah berkurang bahkan telah selesai di bulan Mei dan Juli. Melakukan pengairan setelah pembipitan. Pengecekan benih jika ada yang tidak tumbuh segera disulami dan penjarangan tanaman agar tidak terlalu sesak sehingga waktu pembuahan normal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pemupukan kebutuhan hara haruslah tercukupi untuk menunjang pertumbuhan tanaman jagung. Untuk pemupukan minimal 2 kali maksimal 3 kali. Pengendalian Hama dan Penyakit Lakukan pengendalian sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Hama yang biasa menyerang tanaman jagung yaitu belalang, ulat tongkol, penggerek, ulat daun, ulat keraya, serta lalat pipit. Sedangkan penyakit yang sering menyerang tanaman jagung adalah bulai, gosong, busuk batang, dan lain-lain. Kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit dapat menyebabkan kerusakan hingga kematian pada tanaman. Pengendalian dapat dilakukan dengan aplikasi seperti Lalat dan larva dari serangga yang baru menetas menyerang dengan cara melubangi batang dan memakanya. Untuk pengendalian serangan tikus, menanam secara serempak, membersihkan gulma, membersihkan semak tempat bersarangnya habitat tikus. Fumigasi atau pengemposan masal dilakukan serentak pada awal tanam. Jika populasi tikus sudah di atas ambang batas, pengendalian bisa menggunakan. Semoga bermanfaat. Demikian.